Intro Pelaksana tugas gubernur Aceh Nova Iryansyah mengatakan selama ini India telah menjadi negara tujuan ekspor komoditas non-migas Aceh. Di antara produk utama yang diekspor itu adalah batu bara dan disusul dengan lemak serta minyak hewan dan nabati. Untuk terus meningkatkan ekspor di tingkat global, Nova mengungkapkan sejumlah strategi yang dilakukannya. Sejumlah strategi tersebut disampaikan PLT Gubernur dalam webinar yang digelar oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia Mumbai, Kamis 30 Juli 2020. Webinar tersebut juga diisi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mahendra Siregar, Dubas Republik Indonesia untuk India, Arto Suryodipuro, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Adapun tema webinar tersebut adalah optimalisasi potensi daerah memasuki pasar global, memanfaatkan peluang pasar India. Nova mengatakan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah Aceh untuk meningkatkan ekspor adalah dengan cara meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen ekspor melalui penerapan tanda tangan dan stempel yang diaplikasikan secara elektronik atau affix signature and stem. Dengan demikian, penerbitan surat keterangan asal barang ekspor akan menghemat waktu. Selanjutnya, melakukan edukasi publik tentang pemanfaatan perjanjian perdagangan atau free trade agreement. Kemudian, melakukan penyebaran informasi terkait pasar luar negeri yang berpotensial. Dalam kesempatan itu, PLT Gubernur juga memaparkan sejumlah potensi ekonomi yang dimiliki Aceh. Ia mengatakan Aceh memiliki 102.000 usaha mikro kecil dan menengah. Nova menuturkan, UMKM Aceh juga mampu menghasilkan produk berkualitas dan berpotensi untuk bisa diekspor, antara lain parfum, kerajinan tangan, seperti tas dan kupiah serta kopi. Pada kesempatan yang sama pula, Nova juga memaparkan sejumlah peluang investasi dan potensi pariwisata yang dimiliki Aceh. Ia mengajak para investor untuk berinvestasi di Aceh.